Kembali bersama kami di Petro Siang, pemirsa hari ini ada yang berbeda di Car Free Day, tepatnya di jalan samping gedung Sarinatamrin, Jakarta. Kementerian Pertanian menggelar operasi pasar menjual daging murah. Operasi pasar untuk menekan harga daging di pasar, rencananya rutin dilakukan setiap minggu dan akan diperluas lokasi penyebarannya. Antusias warga jelas terlihat di operasi pasar daging murah pagi ini di Jakarta. Ratusan orang rela antri untuk mendapatkan daging dengan harga Rp85.000 per kilogramnya. Harga ini lebih murah dari harga di pasaran yang dipatok Rp110.000 hingga Rp130.000 per kilonya. Hal ini dimanfaatkan oleh sejumlah pengunjung untuk membeli daging dengan harga murah sambil menikmati suasana pagi Car Free Day. Ya rame gitu ya, jadinya kita juga orang-orang belanja kita juga ikutan pengen belanja gitu. Tapi kebetulan yang dibutuhkan gitu. Tapi kita gak nyangka ada daging ya bu ya. Biasanya kan yang kering-kering gitu. Eh ternyata ada juga yang basah. Harganya lebih murah gitu. Lumayan mahal mbak kalau di pasar juga sekitar Rp130.000, Rp125.000an deh. Kalau ini Rp85.000an kan agak-agak miring ya harganya gitu. Operasi pasar yang baru pertama dilakukan yang berbarengan dengan Car Free Day ini rencananya akan rutin digelar untuk menekan harga daging yang cukup tinggi di pasaran. Empat ton daging sapi pun disiapkan untuk dijual dalam operasi pasar kali ini. Namun jumlah pembelian setiap pengunjung dibatasi maksimal 2 kg per orang. Dari Jakarta, Livia Ramadanti, Yedir Rianto, Metro TV.